Intro Polisi amankan 100 gram sabu-sabu 99 jamah haji asal Samarinda Berangka Surga kecil di pulau tirah birahan Intro Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk pengisi rangkaian berita Kompas Tenggarong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Maria Yuno Inilah Kompas Tenggarong selengkapnya Intro Petugas kepolisian Polresta Samarinda mengamankan seseorang yang diduga merupakan bandar sabu-sabu Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 poket besar sabu-sabu senilai puluhan juta rupiah Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda berhasil melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 poket sabu seberat 100,17 gram Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi sabu-sabu yang melibatkan tersangka dengan orang tak dikenal Dari hasil informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka yang bernama lengkap Ferdian Antoni di Jalan Nakoda, Samarinda Di hadapan polisi tersangka, Ferdian yang merupakan warga keturunan Cina ini mengaku jika barang berupa narkoba yang ia bawa tersebut diambil dari orang yang tak dikenal Meski terus-terusan mengelak bahwa dirinya bukan bandar namun dengan jumlah barang yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa tersangka diduga merupakan bandar yang kerap beraksi di kota Tepian Arditya Abdul Ajis, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur kami siang mengerbek salah satu rumah warga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kedapatan menanam ganja Dari penggerbekan itu, petugas berhasil mengemankan seorang pelaku dengan barang bukti 14 pohon tanaman ganja beserta bibitnya Pelaku bernama Sandi Padli Pria berumur 41 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan petugas BNN karena kedapatan menanam ganja di perkarangan rumahnya di Desa Lawakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Dari perkarangan rumahnya, petugas setidaknya menemukan dan menyita 14 pot tanaman ganja yang masih kecil hingga yang sudah dipetik Tak hanya itu, petugas juga menyita belasan bibit ganja, alat isap, dan alat pengering ganja Tanaman ganja itu sengaja diteruh di perkarangan rumah pelaku dengan tanaman lain agar tidak ketahuan Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku yang bekerja di salah satu event organizer itu menanam ganja untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke salah satu komunitas sepeda motor Pengungkapan kasus ini setelah petugas BNN bersama Intel Brimopolda Kaltim melakukan penyelidikan peredaran ganja yang kemudian menggerebek rumah pelaku Orang bukti, ya tadi 14 batang ya, 14 batang yang masih hidup Terus semuanya selain yang itu dan yang bibit ini ada baru lain terkait itu yang disita? Tembakau, tembakau biji ini alat meracik, kemudian alat untuk pengering, kemudian alat-alat untuk menisap Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari orang yang menjual bibit ganja kepada pelaku Diduga pelaku sudah sejak lama menanam ganja untuk dikonsumsi dan dijual Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Nasib apes dialami kedua orang pelaku pencurian ratusan kartu perdana paket data internet dan dua buah handphone di Samarinda, Kalimantan Timur Satu orang babak belur akibat dipukuli masa Sementara otak pelaku pencurian justru hilang tegelam di sungai saat mencoba untuk melarikan diri Nasib apes dialami dua orang pelaku pencurian ratusan kartu perdana paket data internet dan dua buah handphone di Samarinda, Kalimantan Timur Keduanya malah ditangkap pemilik konter handphone yang dibobol mereka selasa malam Akibatnya satu orang babak belur akibat dipukuli masa Sementara otak pelaku pencurian justru hilang tegelam di sungai Karamumu, Samarinda Meski babak belur dihakimi warga, pelaku bernama Dani Permana ini masih beruntung Nyawanya masih tertolong karena sempat diselamatkan petugas kepolisian dari posekta Samarinda Utara Kedua pelaku pencurian ini tertangkap basah warga saat menjual kartu perdana paket data berbagai merek kepada pemilik konter handphone yang sebelumnya mereka curi pada Senin pagi Otak pelaku yang diketahui identitasnya bernama Ari Sandi hingga saat ini belum ditemukan Ia justru hilang tegelam saat berupaya melarikan diri dari kejaran pemilik konter dan warga Kepada petugas rekan Ari Sandi, Dani mengaku bahwa ia hanya diminta memantar Ari Sandi yang merupakan pelaku pencurian Tau-taunya saya di sama warga kan, tau-taunya bilang yang warga dia nyeplong ke sungai Yang sungai dikira sudah ada Hasil curihan, berapa banyak mau dijual tadi rencananya? Datau-taunya bilangnya ada empat, dia bilang gitu Dia bilang sama aku begitu Jadi korban ini tadi dipancing dulu mas ya? Iya saya pancing dulu supaya dia tuh menjual lagi kartu gitu Kandintranskrim Polsek Tasa Marinda Ulu Ituawan mengatakan Kasus pencurian ini masih ditangani pihak kepolisian Reson Kata Samarinda Sementara itu terkait satu pelaku yang tenggelam masih dalam proses pencarian timsar dan kepolisian Selain itu hasil pencurian diketahui sebanyak 500 lembar kartu data baru Dan dua HP merk Samsung dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah Satu orang tersangka dapat diamankan oleh warga dan masyarakat mengurta polisi Namun yang satu lagi melarikan diri dan menyeburkan ke sungai Karamumus Sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan Masih dilakukan pencarian yang bersangkutan oleh timsar dan dari kepolisian Akibat perbuatannya membantu Ari Sadi Dhani harus menjalani pemeriksaan petugas kepolisian Polsek Tasa Marinda Utara Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Bangunan toko warna laba alfamat di Jalan Angkasa Pura Banjar baru ambruk selasa siang Akibatnya satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka parah Bangunan alfamat yang berada di Jalan Angkasa Pura berdekatan dengan Bandara Samsudinur Banjar baru ini ambruk selasa siang Bangunan yang rencananya akan direnovasi oleh pihak alfamat ini ambruk di bagian teras Dua orang pekerja bangunan yang merenovasi bangunan menjadi korban akibat ambruknya bangunan ini Satu pekerja bangunan atas nama Sukanto asal kota Banjarmasin bahkan meninggal dunia saat dibawa menuju rumah sakit terdekat Sedangkan satu pekerja bangunan lainnya mengalami luka parah Ini bermula dari adanya perbaikan dari pendor alfamat Setelah itu adanya perusahaan, kemudian diperbaiki dan akhirnya bisa diperbaiki ambruk Sehingga ada dua tukang yang saat ini sudah meninggal dan satu dalam keadaan luka parah Menurut keterangan pihak pengelola alfamat, pihak yang memang sedang melakukan perawatan bangunan Dan meminta dua orang pekerja bangunan untuk melakukan renovasi bangunan Namun akibat ambruknya bangunan dan meninggalnya satu pekerja bangunan ini Pihak alfamat masih harus mengkoordinasikan langkah selanjutnya dengan pihak alfamat pusat Akibat kejadian ini, dua buah sepeda motor juga ikut rusak parah akibat ambruknya bangunan Pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini Jadi Junaidi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan 99 haji asal Samarinda berangkat, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini